Jadi gini, saya tuh sering lihat di sosial media gitu, tentang kurban yang di Palestine. Apakah nggak dosa gitu, kita kurban di Palestine, sedangkan rakyat Indonesia atau bahkan warga sekitar kita itu ada yang jarang kebagian kurban. Dan apakah itu pertanda kita lupa terhadap orang yang dekat, dan bisakah kita disebut tidak nasionalis karena lebih memilih kurban di Palestina. Assalamualaikum sahabat kasih Palestina. Sebelum lanjut nonton, yuk subscribe, like, dan komen videonya. Jangan skip iklannya juga ya, karena iklan yang kalian tonton sama dengan donasi untuk Palestina. Kurban itu adalah amalan yang mulia, kemudian banyak diantara hikmah dari kurban itu adalah untuk membahagiakannya. Terutama orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang pakir, orang-orang yang miskin. Tentu ada diantara kita ini orang yang dalam satu tahun mungkin nggak pernah makan daging. Kalau kondisi saat ini, ya memang betul bahwa sesungguhnya korban di tempat kita ini memang sangat beragam ya. Setiap wilayah mempunyai karakteristiknya masing-masing. Ada wilayah di Indonesia ini yang sudah berlebih. Ada yang memang juga kekurangan. Pembagian itu ya berdasarkan yang tertekan, padahal mereka sejujurnya mampu. Kemudian di tempat lain ternyata tidak nyampe ke sana yang terpenting. Memang masalah kita itu adalah ada di pemerataan. Bagaimana ketika di daerah-daerah yang sudah terlihat mampu, kemudian yang bahkan berlebih, ini yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita untuk pemerataan distribusi itu. Sehingga manfaat dari kegiatan korban ini merata. Kasusnya sama ya dengan zakat. Misalkan sebenarnya ada zakat putra, ada zakat mal, sama saja. Boleh nggak hukumnya memindahkan zakat itu ke Palestina misalkan? Boleh. Kenapa? Karena di Palestina itu mereka sangat membutuhkan. Dibandingkan dengan kita di Indonesia, mungkin ada beberapa wilayah di Indonesia, tentu yang memang kondisi sangat membutuhkan, tentu itu juga harus menjadi perhatian kita. Tetapi secara umum, kalau kita kalkulasi bahwa di Palestina justru mereka lebih membutuhkan. Kalau kita lihat dari delapan asnaf yang berhak menerima zakat, itu mayoritas semuanya ada di Palestina. Ada orang Fukoroh, ada orang Masyakin, ada orang Yusabilillah, karena sedang berjuang untuk mempertahankan tanah air mereka, melawan penjajah, tentu mereka ini juga mempunyai hak untuk mendapatkan bagian itu. Sama saja berarti sama. Kurban dia, zakat pun juga. Apalagi di antara mereka, misalkan yang di pengungsian. Di pengungsian, subhanallah, mereka dalam kondisi yang sangat kekurangan. Mungkin dalam satu tahun, mereka belum tentu setiap tahun mereka dapat. Karena tadi jumlah kurban sangat sedikit, sementara permintaan banyak, kemudian tidak mudah untuk memasukkan kurban ke wilayah mereka, karena masih berada di dalam tembargo, dalam blokade yang dilakukan oleh penjajah Zainis Israel. Biar untuk lebih meyakinkan, jadi boleh nggak nih sebenarnya kurban di Palestina itu? Saya pastikan itu boleh sekali ya, bahkan dianjurkan ya, bahkan dianjurkan. Kenapa? Karena tadi kondisinya yang ada di Palestina itu mereka, kalau ditimbang, mereka lebih membutuhkan. Kemudian yang memperhatikan Palestina itu, tidak banyak. Sedangkan di Indonesia, menurut saya, kurban itu sangat marak, sangat semarak luar biasa ya, dan itu sangat mendekat di wilayah-wilayah masyarakat. Di antaranya misalkan di masjid-masjid, di musyola-musyola gitu ya. Artinya itu kan pusat-pusat yang ada di tengah masyarakat. Kemudian animo masyarakat untuk melakukan kurban itu juga sangat besar. Agakpun di Palestina tantangannya jauh, kemudian orang belum teredukasi setelah secara baik, mereka lebih mengedepankan yang ada di wilayah terdekat. Dan tentu sekali lagi bahwa identitas kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak berkentangan dengan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kenapa? Karena Palestina satu secara kebangsaan kita berhutang budi kepada mereka. Karena yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah bangsa Palestina yang diwakili oleh tokoh utama mereka, yaitu mufti Palestina, Sheikh Muhammad Amin Hussaini. Bahkan mereka saat ini berada di dalam penjajahan. Bangsa yang dulu mengakui kemerdekaan kita pertama kali, ternyata saat ini mereka masih berada di bawah penjajahan. Kita sebagai bangsa Indonesia harus terpanggil jangan untuk membalas budi kita kepada bangsa Palestina. Komitmen bangsa kita juga sejak amal berdiri Indonesia. Bahkan ada tokoh Palestina yang memberikan hartanya yang cukup banyak, yaitu Sheikh Muhammad Ali Fahir, untuk diberikan kepada delegasi Indonesia saat itu yang sedang mencari kemerdekaan Indonesia. Dan ini luar biasa ya. Mereka yang jauh bahasanya berbeda. Tetapi perhatian mereka sejak awal kepada bangsa Indonesia yang masih dalam penjajahan Belanda saat itu, mereka tidak pernah kemudian mengatakan, oh itu kan caw, gitu ya. Oh itu kan bukan dari bangsa Arab, tidak. Justru mereka punya perhatian yang besar terhadap bangsa Indonesia. Makanya dalam konstitusi Indonesia, dalam pembukaan undang-undang itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Untuk ini adalah identitas kebangsaan kita sejak awal bahwa kita mendukung bangsa Palestina. Bahkan Presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno, mengatakan, selama kemerdekaan Palestina belum diberikan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Adanya korban ini adalah bagian dari komitmen ketangsaan kita mewujudkan amanah para founding father negara kita untuk memberikan hubungan, support kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, apalagi mereka saat ini berada dalam kondisi recovery setelah mereka diserang habis-habisan oleh penjajahan Zionis Israel. Memindahkan atau mengirimkan korban untuk Palestina adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Jelas ini pahalanya insya Allah berlipat ganda. Satu, karena mereka lebih membutuhkan. Yang kedua, mereka berada di tempat yang dimuliakan Allah SWT. karena mereka sedang menjaga Masjid Suci Al-Aqsa mewakili umat Islam di seluruh dunia dari penjajahan Zionis Israel.